Assalamualaikum, Realme resmi merilis Realme V15 di teretan China. Smartphone yang juga disebut dengan nama Realme Koi ini punya sejumlah hal menarik yang menjadikannya sebagai smartphone kelas menengah yang cukup menjanjikan. Yang paling menyetah perhatian tentu saja adalah tampilannya. Sesuai dengan julukannya, Realme Koi, Realme V15 tampil dengan finishing back cover yang menyerupai warna dan aksen khas pada sisik ikan Koi. Yap, Realme menyebut desain Realme V15 memang terinspirasi dari warna ikan Koi. Terdapat pula branding slogan dengan ukuran yang cukup besar. Meski begitu, masih terdapat dua pilihan warna lain yang lebih sederhana. Selain itu, tampilannya juga cukup standar, modul kameranya berbentuk persegi di bagian sudut atas seperti kebanyakan smartphone Realme lainnya. Begitu pula di bagian depannya, Realme V15 hadir dengan tampilan lubang di layar yang ditempatkan di bagian sudut atas. Menariknya, panel layar ini telah berjenis Super AMOLED buatan Samsung dengan luas mencapai 6,4 inci dan beresolusi Full HD+. Sayang, refresh rate layarnya hanya mentok di 60Hz saja. Untungnya, smartphone ini telah mendukung fitur fingerprint under display. Spesifikasi layar ini sebenarnya cukup identik dengan Realme 7 Pro. Gaya tawar lain yang dibawa oleh Realme V15 tentu saja adalah dapur paconya. Realme V15 mengusung chipset kelas menengah dari Mediatek, yaitu Dimensity 800U, prosesor yang telah terbuat dengan fabrikasi 7nm dan telah mendukung konektivitas 5G. Terdapat dua pilihan memori, yaitu RAM 6 dan 8GB, serta internal 128GB. Smartphone ini pun telah memiliki pendingin khusus untuk menstabilkan performa saat dikebar bermain game. Lanjut ke bagian kamera. Realme V15 hanya mengusung konfigurasi tiga kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP f1.8 PDAF. Kemudian dua kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Realme V15 menyemakan kamera tunggal beresolusi 16MP. Dengan prosesor yang cukup powerful, Realme V15 telah support perekaman video di resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi yang disebut dengan UIX Max Video yang tentunya berbasis AI. Di sektor daya pun juga tak kalah menarik. Realme V15 memang hanya dibekali baterai berkapasitas cukup standar 4310 mAh. Namun kemampuan pengisiannya sangat cepat karena telah berdaya maksimal 50W. Bahkan charging yang disematkan dalam boxnya berdaya maksimal 65W. Terakhir harga. Di China, Realme V15 dijual dengan harga mulai dari 1399 Yuan atau sekitar 3 juta rupiah. Namun sayang belum diketahui apakah Realme V15 ini akan diluncurkan secara global atau tidak. Kita tunggu saja. Bagaimana menurut kalian tentang Realme Koi atau Realme V15 ini? Apakah sudah cukup menarik untuk dihadirkan di Indonesia? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih telah menonton. Afif pamit dan wassalamualaikum.